Teman-teman kalian tau kan kalau akhir-akhir ini lagi rame banget isu resesi dunia Banyak yang menjelaskan kalau katanya di tahun 2023 perekonomian dunia bakal gelap termasuk di Indonesia Tapi buat kalian yang sudah praktek tentang law of attraction, kalian sudah tau bagaimana cara subconscious mindset kita bekerja Kalau kita ini semua terkoneksi dengan alam semesta, everything is energy dan frekuensi Kalian pasti gak akan panik sih Ketika kalian sudah tau bagaimana cara nge-set frekuensi untuk terus berada di abundance mindset Kalian tuh gak akan khawatir dengan keadaan isu-isu kayak gini Bukan maksud aku untuk ngajarin kalian boros dan gak aware dengan resesi kayak gini ya Mungkin bukan ranah aku nih untuk bahas resesi dari segi teori ekonominya Tapi aku cuma mau kasih tau ke kalian dari segi law of attraction Karena ketika kamu sudah tau bagaimana law of attraction ini bekerja Dan kamu juga sudah praktek setiap harinya Mendengar berita-berita semacam kayak gini Kamu jadi kayak relax Gak khawatir, gak takut Karena apa? You attract what you think Semakin kamu takut, semakin kamu panik Yaudah, ekonomi kamu sendiri nanti juga bakal anjlok, bakal susah gitu-gitu aja Tapi ketika kamu berada di abundance mindset Kamu bisa jaga energi kamu agar berada di high vibration There is nothing to worry about Semakin kalian pikirkan terus-menerus Itu yang akan kerekam di alam bawah sadar kita Dan itu yang akan terjadi beneran Kamu terlalu takut, aduh nanti gimana ya aku gak punya kerjaan Nanti aku dipecat, nanti ekonomi di rumah begini aku bayar listrik Gimana ya aku gak bisa makan Takut kalian gak punya uang sama sekali nanti di tahun 2023 Ya selamat, itulah yang akan terjadi beneran Kita aware boleh ya teman-teman Tapi jangan terlalu overthinking gitu loh Kayak di kepala nih, aduh aduh dimana ya aduh Kita cukup jaga energi untuk selalu berada di relax Abundance mindset, high vibration Dan berserah diri aja sama yang di atas Selalu berprasangka baik Saranku kamu pikirkan hal-hal positif yang kamu inginkan terjadi di tahun 2023 Fokus dengan apa yang kamu miliki saat ini dan kerjakan sungguh-sungguh dari hati Bersyukurlah ke hal-hal sekecil mungkin yang kamu punya di dalam hidungmu saat ini Teruslah berprasangka baik karena Tuhan mengikuti prasangka hambanya Kalau kamu berprasangka baik dan kamu gak overthinking Yaudah itulah yang akan kamu dapat Toh kemarin tahun 2020 jaman covid kita bisa kok survive Kita masih hidup kok Sekarang aku mau kasih tau ke kamu Kamu bakal lebih kuat daripada itu Kuncinya jaga frekuensi kamu untuk berada di Perasaan berkelimpahan, berkecukupan Dan terus praktek law of attraction Ditambah dengan berdoa juga Nah buat teman-teman yang masih gak tau kayak law atau apa sih Law of attraction tuh gimana caranya Jangan khawatir Kebetulan aku lagi buka seminar kelas online Tentang law of attraction Bagaimana cara manifest apapun yang kamu mau menjadi kenyataan Berdasarkan dengan pengalaman nyataku sendiri selama bertahun-tahun praktek ini semua Dan aku bisa mendapatkan apapun yang aku mau Dari yang penghasilannya dulu nol sampai sekarang bisa berkali-kali lipat Bukan hanya aku tapi klien-klienku juga Mungkin kalian penasaran ya kok bisa ya klien-kliennya Kak Tresani Mendatangkan mantan pacarnya balik lagi Terus mendapatkan penghasilan berkali-kali lipat Yang kayaknya gak mungkin tapi ini terjadi gitu Bisa sembuh dari depresi Rasa cemas yang berlebih tanpa minum obat Bener-bener guys gak ada yang gak mungkin kalau kamu percaya Nah buat yang belum join Pastikan kamu join kali ini ya Karena aku buka solotnya terbatas Bisa daftar sekarang dengan cara klik link di bio profile aku Sampai jumpa di kelas online Di sini kita akan belajar bareng-bareng dan sharing satu sama lain See you!